Halo guys, welcome to Mr.Math channel dan untuk vlog kali ini Mr.Math akan melaksanakan bersama dengan tim IOW bagi Dun Kawang di kawasan sekitar Kinarut kawasan pertama kita singgah di Taman Limawan Kinarut kita melaksanakan hebahan dahulu yaitu hebahan mengenai vaksin COVID-19 ini kawasan kedai dimana kita laksanakan disini pada sekitar jam 9.30 oke, sama-sama kita saksikan Fasa pertama melibatkan petugas barisan hadapan bermula dari 24 Februari sehingga April 2021 Fasa kedua pula akan bermula pada bulan April sehingga Okos 2021 melibatkan kumpulan yang berisiko manakala Fasa ketiga akan melibatkan golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas bermula dari bulan Mei 2021 sehingga Februari 2022 oke guys, jadi kalau kamu perasan kami melaksanakan ini hebahan menggunakan kenderaan van kan sebenarnya dua-dua unit pajero kami masih lagi rosak jadi kita ucapkan juga lah kepada kita punya ibu pejabat HQ yang suji kasih pinjam kami punya unit ini sementara kami punya unit itu masih lagi dalam pembaikan lah jadi sekarang ini kami melaksanakan hebahan di sekitar perumahan di sini lah oke, sama-sama kita saksikan boleh dilakukan secara atas talian bermula March ini melalui aplikasi MySejahtera Anda juga boleh menunjukkan klinik kesehatan hospital awam dan swasta bagi pendektoran secara manual untuk maklumatnya dilanjut sila layari laman web www.vaksinecovid.gov.my berapa saja ya? berapa saja? dengan zaman hmm? dengan zaman saya akan berpunyai bayang lagi banyak sebuahnya ini kan? saya tahu sekarang banyak fase kedua pula akan bermula pada bulan April sehingga Ogos 2021 melibatkan kumpulan yang berrisiko tinggi manakala fase ketiga akan melibatkan gorongan dewasa berumur 18 tahun ke atas bermula dari bulan Mei 2021 sehingga Februari 2022 tempat turang macam mana? itu lah aku bilang perlu dinasihat budak begitu jangan jelas sudah pergi sama orang rumah kau sih yang budu itu nanti orang buat hal rumah kau oh my God terima kasih dan swasta bagi pendaturan secara minimal untuk mengembangkan diri selamat mengembangkan diri 3W wash wash kerap mencuci tangan w memakai pelitup muka dan won sentiasa berwaspada terus kewiput budayakan norma baru bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19 kita mesti menang hashtag kita jaga kita beses ini dibawakan oleh jabatan penerangan Malaysia oke guys sebenarnya ini video kan dia punya dia punya suara tidak begitu dengar sebab kelengkabut tidak ada sempat setting itu audio lah jadi saya voiceover saja ini scene lah oke sekarang ini kami berada di apa di masjid An-Nur taman limawan Kinarut cerita dia begini kenapa saya seorang sejak yang berceramah ni sebab apa kami ada kekangan lah daripada pihak PKOB pada awalnya sebab sebelum acara ni berlangsung saya tidak silap macam tujuh hari bulan berni acara ni kan sebelum itu pihak kesihatan mengesan ada satu ataupun dua dua kes lah yang berada di Kinarut jadi kan kami menerima nasihat daripada pihak kesihatan untuk apa jangan buat ini yang ini anulah yang perjumpaan secara bersemuka nih jadi kan sampai aja sana niat kami sebenarnya hanya untuk menyampaikan bahan penerbitan saja pak tapi setinggu ramah yang hadir lepas itu saya dengar lagi cerita yang apa ni yang berlaku wabak ada satu dua kes covid tu bukannya sekitar taman limawan ni yang terbaru tu bukan tapi dia di sebenarnya di berlaku di sebelah rumah pangsa Kinarut lebih kurang dalam lima kilometer daripada kawasan ni lah jadi memang dia di luar daripada kawasan apa orang bilang yang kes yang berlaku betul lah cuma dikuatirikan sebab banyak yang kena swap dikuatiri akan membahayakan dia orang ni sebabkan kes itu baru dan dia sebenarnya ada dua melibatkan kanak-kanak dan juga orang dewasa jadi iyalah kami go on sejak nih ini acara sebab saya pun tidak sampai hati juga mau kasih apa orang bilang mau kasih apa jadi kami just on tapi dengan jarak berjarak lah kalau kamu nampak sini dia dengan jarak dia tidak tidak bersempit dan kehadiran pun dalam 10 orang gak begitu jadi saya pun rasa serba salah juga sebab saya pun sebenarnya ini acara kan saya ada kontak juga pihak BPM untuk hadir tapi disebabkan nasihat kesehatan itu kami mau buat hebahan sejak tapi bila kami sampai sana kan di taman limawan itu tidak perlu saya sampai hati hanya melaksanakan hebahan orang sudah ramai-ramai kumpul ejek masjid di situ kan jadi saya dalam ceramah ini dalam 15 menit begitu lah lepas ceramah kami apa kami sampaikan bahan penerbitan ada sisi bergambar sedikit dan juga adalah sedikit buah tangan macam tapau kami sediakan di situ jadi itulah saya punya orang bilang usaha kita lah saya sampaikan juga lah hasrat macam vaksin apa kepentingan dia perso ada sisi soal jawab masa itu memang panas lah dia punya dalam sisi soal jawab itu tapi iyalah kan kita kita sejauh seorang jadi kita jawab yang termampu sejauh banyak dia punya soalan memang panas tapi akhirnya kita berjaya juga mencerahkan mana yang tidak clear kita kasih clear macam pendaftaran vaksin kepentingan vaksin lepas itu dimana saluran kalau mendaftar dan apakah orang bilang apakah kemudahan kalau selepas kita dapat vaksin itu mungkin iyalah ada dia punya kalau dia dapat sijil kan sijil digital itu kami terangkan kepentingan kepentingan vaksin itu jadi sesi selesai di sana dan kemudian kami meneruskan kami punya misi pada hari itu melaksanakan hebahan di sekitar Kinarut oke sama-sama kita saksikan ini semimun boleh mendaftar secara sukarela sebagai penerima vaksin jatah kalian bermula 1Match melalui aplikasi Main Sejahtera boleh penunggu klinik hospital awam kok swasta untuk mendaftar secara manual untuk merati lebih lanjut layari laman web www.vaksincovid.gov.my Sama-sama kita amal penjarakan fizikal kurang-kurang leh demi ter elak telu S kawasan sesok sampit kok bertutur sikut-sikut amal di perlindungan diri telu W watch nusih tangan selalu weh makai pelitup mo wan sentiasa berjoga-joga terus ti komited memudayakan norma bau Sama-sama kita mengat randayan COVID-19 kita mesti manang kita juga kita mesej tun kejabatan penurangan Malaysia Sampai jumpa kembali ke sini selesai selesai kenapa dia rakam lah sekali kok kena timbak kena senang lah aneh pelajar apa eh pasang pelayong pelajar udah bayang ok guys setibanya kami di pekan kinarut kami melaksanakan tiga hebahan dalam bahasa cina bahasa katazan dan juga bahasa melayalah ini disebutkan pekan kinarut ni dia berbagai kaum ya ada cina pun ada katazan pun ada ada silap ada juga india pustang dan juga ada juga ada juga orang orang lain berdengarkan kami punya kebahan memang kami sekarang ni melaksanakan kebahan dalam berbagai bahasa ini 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!